Regu S023 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tegah Masyarakat Multikultural Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi hadana lihadha Wama kunna linahtadi alaula an hadana Allah Ashadu Allah ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu La nabiya ba'dah amma ba'd Dewan hakim yang arifnan bijaksana Serta hadirin sebangsa dan setanah air Yang kami banggakan Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia Penduduknya menempati urutan keempat terbanyak di dunia Yaitu sebesar 279.541.792 jiwa Atau setara dengan 3,45% total penduduk dunia Demikian catatan dari Worldometer Pada tanggal 21 Mei tahun 2024 Selain itu Indonesia juga dikenal sebagai Multikultural Nation State Karena dihuni oleh 1.331 suku Memiliki 652 bahasa Dan 6 agama yang diakui Bahkan memiliki 17.580 pulau Yang terhampar dari Sabang sampai Merauke Inilah Indonesia kita Negara yang begitu besar dan sangat beragam Namun tetap terhimpun dalam negara kesatuan Republik Indonesia Yang dinaungi oleh falsafah Pancasila Dan diikat dalam aturan undang-undang dasar 1945 Namun sangat disayangkan hadirin Keragaman ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berakal jahat dan berhati busuk Sehingga tragedi demi tragedi kemanusiaan yang terjadi pada masa lalu Sungguh sangat merugikan kita semua Apalagi tantangan baru Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi Tentu akan menambah berbagai persoalan yang muncul Misalnya kehadiran smartphone Di satu sisi Tentu sangat memudahkan kita dalam berkomunikasi Tapi di sisi lain Ternyata membuat kita semakin jarang bertemu Malas bertata buka Yang kurang rajin untuk bersilaturahmi secara langsung Akibatnya Ikatan persaudaraan merenggang Memudahkan memudahkan bahkan terputus Terputus dengan sendirinya Pada kesempatan yang penuh berkah Sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim 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 Adil Al-Fatihah Hamba berlindung kepada Allah Dari kodaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Wahai manusia sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu Dari seorang laki-laki dan perempuan Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Agar kamu saling mengenal Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu Di sisi Allah Adalah orang yang paling bertakwa Sesungguhnya Allah maha mengetahui Lagi maha teliti Dewan hakim yang kami hormati Hadirin walhadirat rahimakumullah Sayyid kutub Dalam tafsir fizi lalil quran Jilid sepuluh Halaman empat ratus enam belas Mengatakan bahwa Kata syu'ub adalah bentuk jama' Dari kata sya'bun Yang berarti suku bangsa Hal tersebut Menyatakan bahwa Masyarakat yang majemuk Masyarakat yang beragam Merupakan rahmat segaligus sunnatullah Atau ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Menentang keberagaman Berarti menentang sunnatullah Inilah prinsip al-quran Yang menghendaki umat manusia Menerima perbedaan Sebagai eksistensi kehidupan Hal ini Sejalan dengan pendapat Profesor Dr. Muhammad Qurayh Sihab Menjelaskan dalam kitab tafsirnya Al-Mizbah Bahwa surah Al-Hujurat Ayat 13 ini Merupakan penjelasan mengenai Hakikat utama pergaulan sosial Manusia Ayat tersebut Tidak hanya menyuruh kepada Galangan umat muslim saja Melainkan juga terhadap Semua orang Tujuannya adalah Untuk menumbuhkan Rasa saling menghargai Dan saling mengengkapi Di antara setiap individu Poin penting lainnya Dalam surah Al-Hujurat Ayat 13 ini Allah menjelaskan bahwa Tujuan manusia Diciptakan berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Agar mereka saling kenal Mengenal satu sama lainnya Rasanya tidak mungkin Dalam sebuah negara besar Seperti Indonesia ini Tidak pernah terjadi Perselisihan Fakta sejarah telah membuktikan Tragedi demi tragedi Kemanusiaan yang terjadi Di negeri ini Sudah banyak Membadi korban berdarah Sehingga Indonesia masih menjadi Sorotan dari berbagai Lembaga internasional Seperti United Nations High Commissioner for Refugees Atau UNHCR Asian Human Rights Commission Atau AHRC United States Commission On International Religious Freedom Atau USCIRF Dan lain sebagainya Maka dapat disimpulkan bahwa Persaudaraan di Indonesia Masih belum berwujud Seperti yang kita harapkan Untuk itu Maka islah Atau mendamaikan sekelompok Yang bertiga adalah Solusi yang tepat dalam Merawat bersaudaraan Agar tidak melebar Hingga terjadinya Konflik horizontal Dewan Hakim yang kami hormati Hadirin walhadirat Rahimakumullah Untuk merawat bersaudaraan Agar tetap harmonis Di tengah masyarakat Multikultural ini Allah SWT Telah menjelaskannya Di dalam Al-Quran Di antaranya adalah Surah Al-Hujurat Ayat 12 Yang akan dilantunkan Oleh Korea kami Berikut ini Ya ayyuhya Al-Lathina Aminu Jatanibu Kaseeran Minan Al-Quran 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 Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah banyak persangka Sesungguhnya Sebagian persangka itu dosa Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain Dan janganlah ada di antara kamu Yang menggunjing sebagian yang lain Apakah ada di antara kamu Yang suka memakan daging saudaranya Yang sudah mati Tentu kamu merasa jijik Bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha penerima taubat Lagi maha penyayang Maha benar Allah Yang maha Agung Dewan Hakim yang kami hormati Hadirin wal hadirat Rahimakumullah Menurut Profesor Abdul Malik Karim Amrullah Atau biasa dipanggil Boya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Halaman 6831 Menjelaskan bahwa Surah Al-Hujurat Ayat 12 ini Berisi tiga larangan yang harus dijauhi dalam bermasyarakat Yaitu berprasangka buruk Mencari kesalahan orang lain Dan menggunjing orang lain di belakangnya Tiga perilaku buruk inilah Yang kerap sekali merusak bersaudaraan Bahkan menjadi pembicu konflik dalam masyarakat multikultural Untuk itu Mari kita rawat bersaudaraan Dengan menjauhi sumber-sumber yang menjadi pemicu konflik Kokohkan kembali bersaudaraan Dengan bersilaturahim Agar kita bisa bersatu Dan memenangkan persaingan di tengah masyarakat global Yang multikultural ini Ingatlah amanat Jenderal Sudirman Saat memperjuangkan kemerdekaan negeri ini Tidak mungkin ada kemenangan Kalau tidak ada kekuatan Tidak mungkin ada kekuatan Kalau tidak ada persatuan Dan tidak mungkin ada persatuan Kalau tidak ada silaturahim Dewan Hakim yang kami hormati Hadirin walhadirat rahimakumullah Berdasarkan syarahan yang telah kami sampaikan Dapatlah kita ambil kesimpulan Bahwa Pertama Persaudaraan adalah kunci kemajuan suatu bangsa Karena dari ikatan persaudaraan ini Akan terciptalah sebuah persatuan yang harmonis Dalam hidup bermasyarakat Yang kedua Untuk menciptakan masyarakat multikultural yang dinamis Dalam membangun negeri ini Maka sebagai warga negara Kita harus saling menghormati dan menjaga Ukhuah wataniyah Persaudaraan sebangsa Dan ukhuah insaniyah Persaudaraan sesama manusia Dan yang ketiga Untuk merawat persaudaraan Di tengah masyarakat multikultural Maka kita harus menghindari Sikap-sikap pemicu konflik Seperti berperasangka buruk Suka mencari kesalahan orang lain Dan gemar menggunjing orang lain Dewan Hakim yang kami hormati Hadirin walhadirat rahimakumullah Sebelum mengakhiri syarahan ini Izinkalah kami melantunkan sebuah salawat dan syair berikut ini Bawla ya sali wa salim Daiiman abada Ala habibika khairi khalqi kulli Wahai rakyat Indonesia Mari rapatkan barisan Bersama satukan tujuan Persaudaraan kita kokohkan Wahai generasi muda Mari jaga persaudaraan Ayo bina persatuan Bersatu menangkan persaingan Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih